Intro Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya Pendeta Esra Soru Senang sekali boleh hadir di tengah saudara-saudara dan berbagi dengan saudara-saudara Satu hal yang menjadi sesuatu yang penting untuk disyukuri dalam diri saya adalah bahwa Pelayanan saya boleh jadi berkat bagi banyak orang secara khusus melalui siaran Pijar TV Di Pijar TV itu saya memandu dua acara, yang pertama adalah Kutau Yang Kupercaya Dimana acara tersebut adalah suatu program pelajaran bagi pelajaran dasar iman Kristen Dan program yang kedua yang saya asuk adalah Suara Pemirsa Dimana ciri khasnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan Baik dari kalangan Kristen maupun dari luar Kristen yang mempertanyakan tentang iman Kristen Dan sudah beberapa tahun terakhir ini saya melayani di Pijar TV Dan itu telah menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh Indonesia Karena Pijar TV yang disiarkan lewat parabola biasa Juga lewat beberapa pay TV, TV berbayar Itu telah menjadi berkat bagi banyak orang Saya mendapatkan informasi bahwa ada banyak orang di Papua Sampai pelosok-pelosok ya di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi Yang sangat sukar dijangkau oleh pelajaran pemberitaan Injil yang baik Maupun juga pelajaran Alkitab yang baik Tapi melalui pelayanan Pijar TV Mereka sangat diberkati Dan saya bersyukur karena hal itu Beberapa tempat sempat saya kunjungi Misalnya kemarin saya ke wilayah Talau Mereka sangat bersuka cita Dan mereka sangat diberkati dengan pelayanan dari Pijar TV Kami sama-sama tahu Saya maupun juga semua teman-teman di Pijar TV Tahu bahwa ini adalah proyek iman Dimana kami memulai semua dengan iman Tanpa ada dukungan dana dari manapun Tapi kami terus berdoa-berdoa Dan Tuhan selalu membuka pintu berkat Sehingga program ini terus berlanjut Untuk bisa siaran ini sampai kepada saudara-saudara Ya itu juga membutuhkan biaya yang sangat banyak Belum semua program Hanya program saya saat itu bisa habis puluhan juta Untuk program ini sampai kepada saudara-saudara Atau lebih banyak pendengar, penonton di seluruh Indonesia Nah karena itu mereka Pijar TV itu melakukan suatu program yang namanya Selasa Berbagi Dimana pada setiap hari selasa Semua yang telah merasa diberkati melalui pelayanan Pijar TV Secara khusus lewat program saya Aku tahu yang kepercayaan seorang pemirsa Saudara diberi kesempatan untuk berbagi Melalui sumbangan saudara, melalui uang saudara Untuk membiayai sehingga semua pelayanan ini terus berjalanan jadi berkat bagi banyak orang Saudara tidak pernah tahu Saya sendiri secara pribadi merasa bahwa Kenapa saya concern pada pelayanan media seperti ini Ketimbang KKR-KKR Kalau KKR kita bisa menghabiskan duit yang banyak Tapi dilakukan dalam 1, 2, 3 hari Dan setelah selesai itu seringkali pun tidak diadakan follow up selanjutnya Tapi bayangkan dengan duit yang diberikan melalui pelayanan pengajaran lewat Pijar TV Habis duit banyak Tapi setelah itu saudara Bayangkan itu bisa diputer ulang Diulang Makanya program ku tahu yang ku percaya Kalau belum berubah itu pagi ditayang sore ditayang Dan terus itu terus menerus Dan bayangkan setiap kali diputer dia menjangkau berapa banyak siwa Ya Berapa banyak orang Yang menikmati berkat melalui pelajaran itu Jadi dengan uang yang sama menurut saya jauh lebih efektif melakukan pelayanan media seperti ini Ketimbang KKR-KKR Bukan berarti saya anti KKR Saya juga sering KKR Tapi dilihat dari efektivitasnya Dan keberhasilannya, jangkauannya Menurut saya pelayanan media jauh lebih menjangkau dalam kondisi seperti ini Karena itu maka pada kesempatan ini Saya juga sebagai salah satu pembicara di dalam Pijar TV Khusus program ku tahu yang ku percaya dan suara pemirsa Saya mendorong saudara-saudara yang merasa sekian lama mengikuti pelajaran-pelajaran saya melalui Pijar TV Saudara boleh mengambil bagian dalam program Selasa Berbagi ini Dengan memberikan sumbangan saudara berapa saja Ini bukan paksaan, jangan saudara menganggap ini kita meminta-minta dan sebagainya Tidak, ini memberi kesempatan bagi saudara yang merasa sudah diberkati Kalau saudara merasa tidak ada urusan tidak diberkati ya sudah tidak usah Ini hanya untuk mereka yang merasa diberkati dengan pelayanan ini Dan rindu supaya pelajaran-pelajaran firman atau pemberitaan injil melalui Pijar TV dapat memberkati lebih banyak orang lagi Nah silahkan mengambil bagian dalam Selasa Berbagi bersama Pijar TV Dan sekali lagi ini nomor rekening ada di saudara Silahkan saudara mengirimkan bantuan dan juga pelayanan berkat dari saudara untuk pekerjaan pelayanan ini Saya Pendeta Esresoro, pengasuk program Ketau Yang Kupercaya dan Suara Pemirsa di Pijar TV Mengucapkan salam terang bagi Indonesia